Pemirsa Jajaran Kepolisian Polres Lombok Barat terus melakukan penjagaan ketat di Pelabuhan Lembar Lombok Barat pada gelaran balap World Superbike dan Idemitsu Asia Talent Cup di sirkuit Mandali ke Lombok Tengah. Selain itu, petugas juga membentuk tiga tim, yaitu tim mengurai kemacetan, tim patroli progres, dan tim penyasar lokasi tempat-tempat tindak pidana di wilayah Lombok Barat. Gelaran balap World Superbike dan Idemitsu Asia Talent Cup di sirkuit Mandali ke pada 19 sampai dengan 21 November 2021 mendapatkan penjagaan ketat dari aparat keamanan. Pihak keamanan dari Polrida TNI berjaga di setiap pos masuk kawasan sirkuit, termasuk di pintu masuk Nusa Tenggara Barat, salah satunya di Pelabuhan Lembar Lombok Barat. Sebanyak 200 lebih personel yang disiapkan oleh Kepolisian Polres Lombok Barat untuk menjaga berjalannya balapan World Superbike yang digelar di sirkuit Mandali ke Lombok Tengah. Kabak Ops Polres Lombok Barat AKP David Sidik saat ditemui di Markas Kepolisian Polres Lombok Barat mengatakan, untuk menjaga keamanan di Pelabuhan Lembar pihaknya membuat pos pantau. Selain itu, pihaknya juga membentuk tiga tim, yakni tim mengurai kemacetan, yaitu dengan menyasar tempat-tempat yang kerap terjadi kemacetan. Selanjutnya, tim patroli progas, serta membentuk tim penyasar lokasi yang kerap terjadi tempat-tempat tindak pidana di wilayah Lombok Barat. Jika ini ada, baik itu pengamanan barang, tempat maupun orang, ya kita amankan. Termasuk juga kita siapkan pang jalurnya, pengamanan jalur. Terus selanjutnya, kita di Lombok Barat juga membentuk tiga tim, yaitu yang pertama, tim cepat mengurai kemacetan atau kamselitifkan lantas, terus berikutnya tim Sofos, dan terakhir tim patroli progas. Tim patroli progas ini bergabungan antara BIMAS, terus anggota Polri, BIMKES, dengan Pol PP. Ini dia bertugas untuk memasarkan patroli, menyasar tempat-tempat keramaian untuk menghimbau pada masyarakat untuk tetap menerapkan progas secara ketat. Ditambahkan AKP David Siddiq, Pembatasan ini dilakukan oleh aparat Polri dan TNI untuk memperlancar arus lalu lintas menuju Mandalika saat gelaran event kelas dunia World Superbike berlangsung. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.